yuk, kiaman, ikam ingat jolan Tuhan, ya Allah kan duduk, ingat jolan Allah berbaring, guring, ingat jolan Allah kayak apa? guring disuruh Tuhan ingatkan Allah kayak pacaranya, ii guring disuruh Tuhan ingatkan Allah kayak pacaranya, ii nah, nafas lagi tadi tuh salah satunya adalah menggunakan nafas dalam rangka ternyata mengamalkan ayat Al-Quran nah makanya berokok nih bisa menang gak ya, pacaranya supaya bejikir juga jadi dimensi urang bahari, kisah seh Abdul Hamid Habulung Bismillahirrahmanirrahim Uluhu Allahu ahad Allahu samad udah pertanyaan, apa tuh satu, apa tuh deh oh, waktu mau tidur apakah kita mau tidur itu mengingat Allah kita niatkan nafas kita tetap berjikir tetap berjikir kalau diniatakan saja nafas tuh kan ada mau berjikirnya jadi caranya nangkai, Pak dilatih jadi nafas ini dilatih kita latih kita kita apa kita buat sehingga otak kita terbiasa sudah otak kita lopus kita di dalam otaknya ada lopus-lopus kita itu menunjul karena nafas itu jadi sinkron sorangannya akhirnya sudah terbiasanya kadang diniatakannya minggat Allah dan kita mendengar nah, nafas itu bilanya dia sudah terpalu dengan nama Allah dengan nama Allah jikir kita mendengar jadi kita guringnya itu mendengarkan nafas kita itu menjikir nah terprogram karena bila sudah masuk ini kayaknya ada bab khawatir bab kotir bab kotir minggu kayak nanti bab kotir ya lah cuma dia melakukan dulu nah ada dicoba dulu di rumah ya lah yang kedua jantung bisakah jantung jantung itu menggunakan otak cuma kelemahan jantung itu detak jantung itu satu nang orang berjantungan ya lah ya lah duk-duk gonol jantung nih nang kadang gonol jantung kurang bahaya kan kedua jantung jantung ini memiliki kelemahan kadang didengar kadang-kadang kita retang guring tuh kadang bisa mendengarkan kadang-kadang apalagi pas anak menyetel apakah tipis nyaringan gak mendengar lagi kita dengan jantung kita bisa kadang mendengar dua kelemahan jantung ketiga berbahaya otak kita kita arahkan ke jantung untuk tutup jantung karena jantung bisa bergelombang mengikuti otak kita itu pak lain berbahayanya jadi lepaskan bagian itu berbahaya nanti bisa ada hubungan dengan gerakan jantung kejolipian imu kesehatan lihat ya nyaripian enak menanggawi kesana karena bagian itu yang diarahkan kepada pengobatan atau yang kena ada dijala penyakit jantung lalu penyakit jantung hilang itu mungkin arahnya disitulah jakanya bisa matur iramanya gak bisa matur irama pas yang tak atur yang gak ada bagus kesian yang bersangkutan apa jar muda jar ya yang kesehatan muda jar makin bajikir makin nanu jar enak makin apa awak makin sakit makin panas awak kenapa jar nah ini salah memanfaatkan tubuh menghubungkan talajikir dengan tubuh sehingga menjadi seperti itu ada kesalahan dalam pengampatan jikirnya kan salah ada cuma karena jikir diraitkan pada segi-segi aktivitas tubuh kita perlu disitu pengetahuan ilmu perlu disitu mengetahuinya memahaminya terakhir obat apa itu bahayanya kalau napas itu ada napas yang ingin nah tapi napas ini kalau kita sudah biasa teratur justru mengatur jantung kita jadi napas kita ini kalau sudah berjikirnya kehentakannya standar kadang mau laginya nong nang apa berkelombong berkelombong ke sana kemari kadang mau lagi karena napas kita sudah mengatur jantung kita nah itu hebatnya jikir nafas nih ya kah nah bujur hubungannya ke jantung juga dan efek dan efek sampingnya bagus untuk kesehatan betul napas itu bagus untuk kesehatan kalau jantung langsung itu tidak bagus wallah wala kira ada lagi pertanyaan silahkan mon mon wahabi lalu bidah aja bidah aja kadang dari hadis nabi padahal ini namanya membuat bidah itu bidah kenapa ini namanya memadahkan kadang dari hadis nabi itu bidah kenapa bidah itu mengada-ngada ini benar mengada-ngada pertanyaan itu kadang dari hadis nabi karena kadang tahu di agama kadang tahu di agama itu hendak tektarus hendak jadi kekanakan tarus gawin ke kanakan teka itu apa bila apa ujar guru gawin iyalah neng lahir aja tarus anak-anak ambil apel ambil apel ke belakang sekolahannya bawa ke sini bawa ke sini kehendak itu semua hal keagamaan itu seperti itu di agama itu cukup mengatakan misalnya Allah fa'ijakoday fa'ijakoday tumushalah paskurullah ha'kyyaman wakudan walajunubihim apabila engkau selesai sholat maka ingatlah kepada Allah berdiri duduk dan berbaring artinya apa tuh seluruh aktivitas kita harus bagaimana selalu mengingat Allah pahami apa cara memahaminya kau lah mengamalkan ayat kada kawan kamu mengamalkan yang ini kenapa Allah menyuruh maka setiap yang disuruh Allah ini pasti kau dilaksanakan jelas yuk kiaman ikam ingat jolan Tuhan ya Allah kan duduk ingat jolan Allah berbaring guring ingat jolan Allah kayak apa guring disuruh Tuhan ingat Allah kayak pacaranya yuk guring disuruh Tuhan ingat Allah kayak pacaranya yuk nah nafas lagi tadi itu salah satunya adalah menggunakan nafas dalam rangka ternyata mengamalkan ayat Al-Quran nah makanya berokok ini bisa menang gak pacaranya supaya bejikir juga jadi dimensi orang bahari kisah seh Abdul Hamid Habulung pas dibunuh oleh raja seperintah darahnya bertulisan la'ilaih Allah Muhammad Rasulullah betul atau tidak itu urusan lain cuma dimensi orang bahari memahami jikrullah itu ternyata lebih tinggi daripada kita wayah ini memahami jikr iyalah saking orang mahayalnya tuh darahnya aja bertulisan la'ilaih mencerat di dinding la'ilaih Allah Muhammad Rasulullah kenapa orang wayah ini ribut mbah orang berokok supaya rokok mencoba tulisan la'ilaih ribut orang se' Abdul Hamid habulung darah lagi nah itu maksud iyalah tinggi benak Allah dan anurang bahari itu dan apa nih hayal orang anggap aja anggap hayal misalnya hayal orang itu kayak darah sobat tulisan la'ilaih lalong rasulullah silahkan ada pertanyaan lagi silahkan silahkan bebas ya ini kan kita anggap orang parah netal ya netal jadi patwa majus ulama berkenan dengan talon dan baru se for as